Isim Mudakar artinya adalah laki-laki Sedangkan menurut istilah, isim Mudakar adalah Istilah atau terminologi untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat ya Amin, nyerobat alami Baik, sebelumnya usaha akan bacakan kembali Yang remedial di kelas 7C atau 7D? 7C ya, yang remedial ini sedikit kok, gak banyak ya Hanya ada 2 orang yang remedial ya M Syakir Lautan ada Yusuf Oke, berarti remedial ya Dan Khalid Al-Farisi ya Semua nama ini merupakan Mudakar Khalid, oke baik Baik, ada lagi gak ya? Oh ada, ada, ada Meskipun 2 nama tersebut ada tamar butoh di belakangnya Tetapi karena nama ini digunakan untuk laki-laki Maka Usama yang masuk ke dalam jenis laki-laki Itu belum ujian untuk kemudian remedial ya Terus, M Syakir juga Belum ujian ya Coba sekarang yang belum ujian Hubungi Ustaz Robi sekarang ya Hukum asalnya adalah Mudakar Tahu kan Ustaz Robi Ulfan Nah, silahkan sekarang ya Itu pesan beliau Kalau belum ujian silahkan hubungi Ustaz Robi ya Di kantor ya Bang ya Ustaz Robi Ulfan ya Karena ketiga kata di atas tidak ada tamar butohnya Tersama Maka kata tersebut adalah Mudakar Ini adalah definisi sederhana dari Mudakar Pembahasan isi Mu'anath Cek aja Mudakar tau terselip datanya ya Oke Yang remedial ini baru saya baca ya Akon ya Tadi saya baru baca Kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki Yang remedial ini Muhammad Wilianda ada Secara umum kita bisa membagi menjadi dua kata Dia lagi hari ini lagi di rumah ya Sekalipun tidak diakhiri tamar butohnya Lagi di rumah Tapi gak apa-apa Hari ini kita akan Murujaah pelajaran saja ya Dan sekaligus membahas Untuk remedial Di yang hadir hari ini Kita tetap masuk ke materi remedial ya Untuk Maka isi tersebut hukum asalnya adalah Keperdalam materi ya Sekaligus Mengulang kembali ya Materi-materi yang telah kita pelajarin Tapi khusus yang remedial Nanti ada tugas yang remedial ya Untuk mengirimkan Tugas yang Jawaban tugas yang nantinya usut kirim ya Seluruh kata ini mengandung tamar butoh Maka ini termasuk mu'anah Pengecualian Seperti disebutkan Langsung saja nanti semuanya Kita buka dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan materinya Usut singkat saja Ya materi-materi yang telah kita pelajari Ya itu diantaranya konversi dan Dua materi itu Yang akan kita bahas hari ini Mengenai jangka sorong Dan mikro-mikro meter setrup Nanti anak usut bisa lihat kembali Video-video sebelumnya ya Baik Itu saja Silahkan uriah rati Hadap ke depan semuanya ya Kita masuk Yang pertama Yaitu mengenai besaran ya Mengenai besaran Mesti ingat Besaran itu apa Segala sesuatu yang dapat diukur Dan dinyatakan dengan Angka Besaran itu Ya dapat diukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan dinyatakan dengan angka Ya Dinyatakan dengan angka Dan dia memiliki satuan Nah namun sebelumnya kita akan bahas dulu Besaran yang kita pelajari di tingkat SMP ya Yaitu besaran pokok Dan besaran turunan Jum salam Gimana jadi Gimana Nanti siang Nanti siang Kenapa Dihubungin Kalau Kalau Perasaan anak-anak sendiri Apa aku udah ujian ini Pak Pakai google phone Ya pakai google phone Sudah ya Oh ada Ya Ya L鐘 Dia K doctors Jadi soalnya Jika Soalnya Oke baik bagi yang belum ujian materinya beda kok jadi saya lihat ke depan aja ya baik perhatikan bang ke depan untuk materi kita hari ini memang ini sebenarnya khusus yang remedial namun bagi yang tidak remedial maupun yang ujian susulan jadi abang yang tadi ujian susulan ya materinya tetap perhatikan karena nanti mungkin berhubungan dengan ujiannya ya memang soalnya gak sama beda ya baik besaran itu tadi sesuatu yang dapat diukur dan menyatakan dengan angka besaran yang kita pelajari ada dua yaitu besaran pokok dan besaran turunan ya besaran pokok dan besaran turunan dan besaran turunan besaran pokok besaran yang satuannya telah ditetapkan maka dikatakan besaran pokok pokok ya besaran yang satuannya telah ditetapkan satuan telah di tetap kan besaran pokok itu ada tujuh satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kita singkat apa? pamawasuku inju iya bagus sekali ya insyaallah ya pamawasuku inju pamawasuku inju panjang apa? panjang panjang mananya? masa wanya? waktu waktu suhunya? suhunya suhunya kuat arus i-nya? intensitas intensitas cahaya ju-nya? jumlah zat oke paham ya? nah pamawasuku inju oke pah panjang masa satuannya apa? kilo kilogram waktu? secon secon atau detik sama ya suhu kel kelvin satuannya kuat arus am am amfer intensitas cahaya cande candela jumlah zat mol oke inilah tujuh besaran pokok paham ya? nah sekarang kita bahas besaran turunan besaran turunan apa itu? besaran yang yang diturunkan dari besaran pokok ya besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran besaran apa? pokok pokok artinya selain yang tujuh ini selain yang tujuh ini yang lain adalah besaran tu turunan besaran apa Khalil? besaran ayo besaran apa? ngelamun besaran turunan besaran turunan Khalil jangan ngelamun besar apa? turunan selain yang tujuh ini berarti besaran apa? turunan ulangi Khalil besaran pokok ada tujuh apa aja Khalil? sebutkan singkatannya panjangannya apa? kue kuat arus terus in ya satu lagi iya suaranya cukup bagus ya baik tidak panggil yang tujuh ini panggil suku inju sekarang satuannya Khalil siapa di belakangnya? catir catir sekarang satuannya catir ya terus bagus luar biasa lanjut hebat lanjut masyaallah lanjut kuat arus ampar amper ya lanjut inten cahaya cd itu apa? cendela terakhir jumlah jat mol ulangi Khalil coba Khalil ulangi panjang 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 iya lanjut masa iya bagus sekon atau detik ya sekon sama detik sama terus lanjut iya bagus apa lagi kalau harus amper ya cd apa cd can candela bukan candil candil makanan ya lanjut jumlah jat mol udah hafal ini Khalil insyaallah udah ya siapa yang udah hafal udah hafal coba pejaman tanya coba saya lihat depan ya yuk coba masa sekon ulangi 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 panjang meter masa kalau waktu sekon ayo apa lagi tuh kelvin iya ha ya terus kurang tepat ya masih kurang tepat tapi udah lumayan lah udah berani udah mencoba itu udah bagus ya yang terus iya jumlah jat mulia udah hebat itu masyaallah ya siapa lagi yang udah hafal nah coba abang tadi siapa yang namanya syarif siapa namanya irwan irwan coba irwan masa di depan ya masya Allah tabarakallah ya ada lagi selain si syarif si irwan tadi ya irwan siapa ma faiz sejawab faiz panjang 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 masa luta nunggu sampai Masya Allah hebat ya ya coba si Satir ya hai 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 pamawa suku Injur hai 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 nanti ya coba lagi-nanti ada lagi yang lain selain tadi si Sarip udah si sepertinya Irwan ya Irwan sudah si Faiz sudah yang udah hafal ini maksudnya ya yang lain aja tinggal yang belum yang belum Ayo tadi si Satir udah berusaha tapi nanti waktu lagi yang lain coba di rumah juga ya coba dihafal Hai abang siapa yang belakang panggilannya Hai nopal nah coba nopal ya nanti coba lagi ya setelah ini sudah akan lingkaran berputar ya nih siapa namanya maksudnya berurut maksudnya siapa namanya ah Diki Oke Diki silahkan Diki Diki sebenarnya bagus cuman suaranya kurang keras ya jadi temen-temen seluruh ini Indonesia Indonesia belum dengar ya kan baik dah tapi bagus tuh udah berani dia ya kan udah hebat Masya Allah ya coba lagi ya Satir mau coba lagi silahkan Satir hai 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 buah Terima kasih. Intensitas. Ya, Masya Allah. Luar biasa syatir ya. Sudah berusaha dan akhirnya bisa. Coba Khalil. Pak Khalil yang belum mencoba ya. Ya, Khalil coba. Coba hafalannya. Jangan apa, nanti api jadinya. Sudah berusaha dan akhirnya. Terima kasih. Terima kasih. Hebat. Masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Sekarang mundur ya. Jumlah zat. Intensitas cahaya, kuat arus, suhu, waktu, masa, panjang. Terima kasih. Sukeran ya, Masya Allah. Gini semangat ya. Udah hafal semua kan? Tujuh besar dalam pokok dan satu wanya dalam SI udah ya. Nah. Sebagai contoh. Sebagai contoh seperti ini. Si Halil, ya. Mengukur. Halil mengukur. Pakai D. Pakai D, Halid ya. Oh, Halid, bukan Halil. Wah, bersalah ya. Halil sedang mengukur panjang. Panjang. Panjang apa nih? Sedang mengukur panjang apa? Panjang pintu. Panjang pintu ya. Panjang pintu misalnya panjangnya berapa meter nih? Dua meter ya. Oke, nah. Dari kata panjang pintu dua meter, ya. Di antaranya ini ada yang merupakan besaran, nilai, dan satu satuan. Sekarang Ustaz mau nanya. Yang mana yang merupakan nilai? Dua. Dua. Karena berupa angka. Berarti dua ini merupakan nilai. Hebat dan Ustaz semua ya. Pintar. Pantas banyak yang lulus, ya kan? Yang remedial bukan berarti gak pintar, bukan. Remedial itu kurang konsentrasi aja. Pintar semuanya ya. Baik. Selanjutnya, yang merupakan satuan. Oh, benar. Masya Allah. Hebat ya. Benar yang merupakan satuan itu. Yang di akhir-akhir. Di sini adalah meter. Paham? Wah, hebat. Hebat ya, Masya Allah. Yang besaran yang mana? Panjang. Panjang. Luar biasa ya, Masya Allah. Excellent. Berarti ini adalah besar. Besaran. Sekarang, udah paham atau belum? Paham. Khalid, udah paham? Ya. Khalid pernah mengukur panjang pintu? Pernah. Pernah ya? Berarti gak salah kita tadi. Kita buat panjang pintu ya. Berarti benar ini ya. Oke. Sekarang, saya ambil contoh yang lain. Si Syatir. Gak salah tulis kan? Syatir kan? Syatir. Sedang mengukur masa. Masa. Gas. Masa apa? Masa gas. Dia ukur. Masa gas. Oh, masa ini aja lah ya. Masa gas tabung gas LPG itu ya. Masa gasnya katanya yang 5 kilo ya. Ya kan? Oke. Ustaz mau tanya dulu ya. Ini gak nanya semuanya nih. Tanya satu orang satu. Ya kan? Ustaz mau tanya sama yang mengukur lah si Syatir. Ya. Syatir. Pernah mengukur tabung gas? Ya. Iya. Pernah berarti. Gak salah kita ya. Mana yang merupakan besaran? Kilogram. Masa. Masa. Masa Allah. Hebat Syatir nih ya. Gak boleh anggap enteng sama Syatir. Luar biasa Syatir. Masa Allah ya. Oke. Semangat ya. Nah ini adalah besaran. Oke ya. Sekarang sama si yang tadi mengukur pintu. Coba ya. Mengukur panjang pintu siapa tadi? Khalid ya. Khalid. Yang merupakan satuan yang mana? Lid. Yang mana? Yang lima. Satuan. Yakin? Yakin? Salah atau benar? Teman-teman. Iya. Yang betul apa? Kilogram. Iya. Lihat ini satuan. Itu yang di ujung-ujung. Ini adalah satu. Satuan berarti apa? Kilogram. Iya kan? Oke. Lima ini apa berarti? Coba usaha mau tanya sama. Siapa yang tadi namanya? Panggilannya Noval ya. Noval. Yang lima ini apa, Val? Lima. Hmm. Lima hatuan. Yakin? Yakin? Jadi apa? Yang lima ini? Nilai. Nilai. Masya Allah ya. Hebat. Hebat kelas 7C ini ya. Baiklah anak-anak semuanya. Perhatikan. Nah. Lihat. Mana perbedaan antara masa, nilai, dan satuan? Apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau panjang, besaran. Panjang itu? Besaran. Betul. Kalau nilai itu? Angka. Angka. Satuan? Meter. Meter. Masya Allah. Irwan tadi namanya ya. Masya Allah. Yang namanya Irwan dimana-mana itu cepat dia jawabannya ya. Baik ya. Yang lain juga cepat, bagus ya. Baiklah semuanya. Perhatikan. Sudah paham belum ini? Yang membedakan antara besaran, satuan, dan nilai. Sudah paham belum? Ya. Ini suara kita gede-gede. Apa kita buka? Biar supaya diingat gitu ya. Baik. Nah. Baik. Perhatikan lagi. Lanjutnya ya. Masih nampak nggak ya? Masih nampak. Nah. Misalnya yang lain ya. Pais. Ya. Pais. Ini betul-betul ini ya. Ini usah tambah nilainya yang jauh benar nih. Pais. Ya. Mengukur. Pakai Z ya? Nggak pakai S ya? Oke oke. Pais mengukur. Lama ia pergi ke sekolah berapa? Waktu berarti ya. Lama waktu ke sekolah. Berapa menit bang Pais ke sekolah? Dari rumah ke sekolah. Tiga sampai lima menit. Oke lah. Lima menit lagi kita ambil ya. Kalau lima menit. Ubah ke detik ini berapa? Lima menit berapa detik? 60 kali lima. Iya berapa itu? 60 kali lima. 60 kali lima. 60 kali lima. Oh. 300 detik. 300 detik. Karena. Satu menit berapa detik Khalid? 60 detik. Masya Allah. Luar biasa Khalid ini ya. Siapa gunanya matematikanya? Sudah. Ya. Lihat. Pais mengukur. Lama ia datang ataupun hadir ke sekolah. Lama ia dalam perjalanannya itu adalah waktunya 300 detik. Ya. Baik. Pertanyaan Ustadz. Ya. Dari kata-kata ini. Ya. Dari kalimat ini. Pertama Ustadz mau nanya sama siapa tadi? Siapa? Diki. Diki. Oh ya. Telefon ya. Ustadz udah tua. Agak lupa. Diki. Mana yang merupakan besaran Diki? Diki dulu ya jawab ya. What? Benar atau salah? Benar. Masya Allah. Luar biasa Diki ini ya. Suaranya pelan tapi jawabannya betul. Ini adalah besaran. Gak kayak Ustadz. Suaranya besar besar tapi salah jawabannya gitu ya. Baik. Kita lihat ya. Ustadz mau nanya sama yang ngukur lah Pak Is tadi ya. Pak Is mengukur lama waktu 300 detik. Ya. Dijawab oleh Diki. Waktunya itu merupakan. Waktu merupakan besaran. Luar biasa. Benar sekali. Sekarang Pak Is. Mana yang merupakan nilai? 300. Masya Allah. Hebat ya Pak Is ya. Baik. Ini adalah nilai. Berarti setanya terakhir. Sama si Sarif. Sarif berarti detik ini apa, Rip? Detik. Detik ini apa? Nama sebuah apa dia? Yang lain? Saya lihat dulu ya. Hah? Yakin? Detik ini memang nama lainnya second. Masya Ustadz dia disebut apa di sini? Gitu ya. Kan tadi kita udah belajar nilai satuan, besaran, ya kan? Detik ini apa, Sarif? Hah? Apa? Jangan malu-malu. Jawab aja. Besaran. Yakin? Tapi besar udah ada nih waktu. Ya kan? Satuan. Masya Allah ini. Sarif ini pura-pura nih. Padahal dia tahu jawabannya. Ini adalah satu. Satuan. Oke. Paham? Semuanya? Kholi udah paham? Oke. Yang lain udah paham belum? Oke. Kita ambil satu kasus lagi ya. Apa itu ya? Nah, kan setiap hari kita pergi ke sekolah kan? Oke. Coba di sini si Irwan. Irwan. Nah, speed dulu kita ya. Coba Irwan buat kalimat. Yang kita berhubungan dengan. Pagi itu sebelum masuk. Kita mau ngukur suhu badan kita dulu. Coba Irwan buat kalimat dulu. Irwan. Irwan. Ya, Irwan. Mengukur. Suhu. Suhu. Suhu badan. Suhu badan pahis. Suhu badan pahis. Suhu badan pahis. Suhu badan pahis. Berapa? Oke, normal. Tadi pagi dia demam atau enggak? Panas atau enggak dia? 36. 36 ya. 36 derajat? Celsius. Kita pakai Celsius ya kan? Enggak apa-apa. Oke, bagus. Irwan mengukur suhu badan pahis. 36 derajat Celsius. Ustaz mau tanya sama Khalid. Ya. Khalid. Yang cerdas dan soleh serta ganteng. Lihat ya, Khalid. Khalid mana yang merupakan. Ini merupakan besaran. Dari kalimat ini. Irwan mengukur suhu badan. Benar atau salah teman-teman? Nah. Masya Allah. Hebat Khalid ya. Benar sekali. Suhu itu adalah? Besaran. Luar biasa. Baik. Selanjutnya, Ustaz mau tanya sama? Gantian ya. Boleh ya. Masya Allah sih. Sarif ini semangat kali ya kan? Oke. Nama Satir. Satir mana yang merupakan. Nilai. 36. Wah hebat. Masya Allah ya. Ini adalah. Nilai. Berarti noval. Derajat Celsius ini apa noval? Masya Allah. Hebat ya. Ini adalah satuan. Satuan. Sepertinya semua udah paham semua ini ya. Oke. Kalau ujian ulang mungkin udah seratus semua ya. Masya Allah. Berarti ini beruntung sekali nih yang ujian susulan ya. Gitu. Gak beda lah ya. Beda. Yang ujian susulan itu karena mungkin nanti materinya sama aja ya kan? Jadi tidak ada pengaruhnya ya. Yang susulan mungkin ada sesuatu hal ya. Gak apa-apa. Baik silahkan ditulis dulu. Ya poin-poin penting yang ada di pekan tulis. Silahkan ditulis ya. Habis waktu kita belum ya? Ya tak bisa. Hah? Tinggal beberapa menit lagi sepertinya. Ada yang tahu? Berapa menit lagi? Baik untuk yang remedial. Yang remedial di rumah ya. Kelas 7C. Materinya sudah Ustaz persempit untuk remedialnya. Yaitu tentang besaran ini ya. Besaran pokok dan besaran turunan. Serta mengetahui mana yang merupakan nilai besaran dan satuan. Jadi sekali lagi Ustaz Ralat. Mungkin tadi di awal Ustaz menambahkan materi tentang konversi. Tapi tadi Ustaz Ralat kembali ya. Untuk yang di rumah. Untuk yang remedial itu. Ya hanya masuk tentang besaran pokok, besaran turunan. Serta mengetahui perbedaan antara besaran, nilai dan satuan. Anak-anak Ustaz yang di sekolah yang hari ini hadir. Ada yang mau bertanya kan? Tidak ada ya? Sudah paham ya? Oke. Khalid ada pertanyaan? Ada. Irwan ada? Sarif ada? Noval? Si Faiz ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Ada pertanyaan bang? Tidak ada ya? Diki tidak ada ya? Baik. Baiklah semuanya. Hari ini sudah dulu. Setelah akhiri dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.